Analisa Falas 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 beresiko ya, dan ini mendorong investor untuk lari ke safe haven, jadi pada dasarnya perang yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina ini telah, yang pertama karena dua negara ini penghasil komoditas ya, terutama Rusia merupakan apa, produsen minyak ya, dengan adanya krisis tersebut, maka gangguan pasokan itu akan bisa terjadi, sehingga ini bisa mengangkat harga minyak, nah ketika harga minyak naik, itu akan akan semakin mempercepat tadi laju inflasi yang saat ini memang sudah tinggi, jadi ketika harga minyak naik, maka ini akan mendorong emas untuk untuk apa, untuk sebagai lindung nilai terhadap inflasi ya, dan saat ini memang antara perang tersebut semakin memburuk ya, dimana ada berita bahwa Ukraina saat ini sedang mengutuk ya serangan artileri Rusia di kota-kota timur dan pengempungan yang berkelanjutan di kota pelabuhan ya, di Mariupol ya, yang menurut Moskow itu hampir dikuasai penuh ya setelah pertempuran berdarah selama hampir dua bulan terakhir ya dan ketika krisis geopolitik ini meningkat maka emas ya yang perannya sebagai safe haven itu semakin diburu oleh investor ya yang juga terlihat dari pergerakan hari ini ya yang sedang menuju ke level psikologisnya di 2000 oke kita lihat juga harga dari oil sudah mulai beranjak naik pak ya sekarang sudah di 106,67 ini kalau Anda melihat oil sendiri akan seperti apa pak apakah akan makin tinggi lagi naiknya ya kalau kita lihat memang apa kuncinya adalah selama krisis ini masih berkecamuk ya antara Rusia dan Ukraina ini akan menghambat menghambat atau pasokan dari dari minyak dari Rusia ya bahkan OPEC sendiri menyatakan bahwa mereka tidak sanggup ya untuk menutupi apa kekurangan sebesar 7 juta barrel ya yang yang ditinggalkan